Koni Kabupaten Bogor mengapresiasi kejuaraan pelajar yang digagas di Spora dengan melibatkan dua cabang olahraga yaitu taekwondo dan juga atletik. Ketua Umum Koni Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, secara tegas mengapresiasi kejuaraan olahraga pelajar 2022 yang dilakukan di Spora Kabupaten Bogor. Jun Sam menilai event olahraga pelajar ini sangat menguntungkan cabang olahraga yang ada di Koni. Karena event pelajar yang dilakukan di Spora dengan menggelar cabang olahraga atletik dan taekwondo ini bakal melahirkan atlet potensial di masa yang akan datang. Jun Sam juga menegaskan jika Koni sangat mendukung penuh program di Spora yang akan menjadikan event pelajar ini ke depan masuk dalam kalender rutin. Langkah di Spora yang akan menemani dan ini langkah yang sangat positif buat olahraga di Kabupaten Bogor, yang khususnya campur tangkondonan. Insya Allah, seringnya, maka akan kejualan cepat ini, akan lahir di bidik-bidik, mengganti atlet-atlet yang sudah sebut. Ada tim menantang dari pengcap? Ada, ada. Karena memang ini kan pengcap kita, pengcap, pengkondonan dengan atletik ini sudah terkenal. Dari Cipinong, Cepi Suryadi melaporkan. Dari Cipinong, Cepi Suryadi